Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Daerah Pemilihan atau DAPIL Kepulauan Riau Ceng Suilan dalam rangkaian agenda kunjungan kerjanya di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan pada Rabu pagi melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek revitalisasi pasar baru Tanjung Pinang yang tersebar di tiga titik lokasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Ceng Suilan terlihat didampingi wali kota Tanjung Pinang Rahma, Sekda Tanjung Pinang, Zul Hidayat, PLT Kadis PUPR, dan pihak BPPW Kementerian PUPR. Ceng Suilan mengatakan proyek revitalisasi pasar yang bertujuan untuk kepentingan warga Tanjung Pinang ini bersumber dari APBN 2023 dan merupakan aspirasi dirinya di DPR Senayan, Jakarta. Ceng Suilan berharap akhir 2023 mendatang pembangunan pasar bisa selesai sesuai target, agar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Sementara itu, wali kota Tanjung Pinang Rahma, dirinya atas nama masyarakat kota Tanjung Pinang mengaku bersyukur. Berkat perjuangan masyarakat yang sudah lama sejak tahun 2016 lalu, akhirnya dapat terlaksana dalam waktu dekat ini. Kota Tanjung Pinang bersama DPRM di Dapil Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi 5, Ibu Ceng Suilan. Kami atas nama masyarakat Tanjung Pinang dan saya bersama seluruh jajaran, dan pendendang bersyukur dan berterima kasih berkat perjuangan beliau di DPRM sehingga cita-cita dari tahun 2016 sampai hari ini. Datang perjuangan beliau dan di DPRM dari Allah, dan dikalikasi pasar baru ini insya Allah akan terlaksana. Yang hari ini prosesnya sudah dimulai, pembukaran sesuai dengan percana bersama DPRM. Di tempat yang sama, PLT Kadis PUPR Pemko Tanjung Pinang M. Irfan menjelaskan bahwa proyek pasar baru terbagi menjadi tiga blok, yakni blok A, blok B, dan blok C. Teknis siapa ya? Irfan juga menambahkan, saat ini pihaknya menggesa penyelesaian pembongkaran dan puing bangunan lama, di mana biayanya dibebankan kepada APBD Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.